Halo guys, kedatangan lagi sebuah paket smartwatch terbaru dari Zblast Ya, ini dia Zblast GTS 2 Untuk tampilan kemasannya dia seperti ini ya Cukup kecil menurut saya Zblast GTS 2 ini harganya sekitar 29,99 dolar Kalau di rupiah ini itu harganya sekitar 400 ribuan ya Ada di Lazada juga nih guys Linknya nanti saya taruh di deskripsi Dia ada 3 varian warna Pertama kali memegang smartwatch Zblast GTS 2 ini Berasanya sangat ringan banget guys Ini kalau saya timbang berasanya cuma 38 gram aja Wow Di bagian materialnya sendiri menurut saya ini cukup solid ya Di bagian case-nya ini dari logam Kalau di bagian back-nya sih memang dari PC nih Plastik Untuk di bagian display ini saya suka banget ya Dia ukurannya cukup lumayan besar 1,69 inch Juga dia sudah memakai HD IPS screen Jadi terlihat warna kontras itu gonjreng guys Mantep deh Dan juga untuk pilihan watch face-nya ini cukup banyak guys Watch face bawahnya hanya ada 5 sih memang Tapi di app-nya ini cukup lumayan bisa ganti-ganti watch face Untuk aplikasinya menggunakan phone keep Fun keep gitu ya Bisa download di play store dan di app store Kalau kita lihat di bagian display layarnya ini Ini bagian pinggirnya melengkung ya Dia sudah menggunakan 2.5D curved glass Oke Untuk sensitivitasnya sendiri menurut saya sudah cukup baik ya Untuk bluetoothnya sudah menggunakan versi 5.0 Aplikasi fun keep ini menurut saya ini baru ya guys Di bagian zblast Kita bisa lihat-lihat disini cukup komplit juga fiturnya Screen time out ini kita bisa setel dari aplikasinya ya Dia sampai 30 detik Race to wake juga kita bisa aktifkan melalui aplikasinya nih guys Yang paling atas Untuk baterai kapasitinya sendiri dia 210mAh Standby-nya ini tertulis sekitar 7-15 hari Kalau jarang terhubung ke smartwatch sih ini Saya bisa sampai 1 mingguan ya Sisa baterainya sekitar segini guys Untuk waterproof dia masih IP67 Cuma saran saya untuk kecipratan boleh Tapi jangan dibawa untuk berenang Karena dia ada lubang-lubang pinggirnya ini guys Dia soalnya ini bisa bluetooth call Nanti kita tes di akhir video Untuk kelengkapannya smartwatch zblast gts2 ini Seperti biasa ya Ada user manual, kabel charger, dan unit smartwatchnya Sekarang kita lihat untuk ke isi fitur-fiturnya ya Kalau kita slide ke bawah ini ada menu shortcut ya Seperti untuk mengaktifkan bluetooth call Dan ini ada information device name Namanya adalah gts2 Kemudian ada di setting Di setting ini kita lihat Cuma terlihat setting ini dikit sih fiturnya Kemudian disini kita bisa memilih UI atau menu style-nya ya Dia ada yang 3x3 dan juga 2x3 Seperti ini Jadi UI-nya hanya ada 2 pilihan aja Kita lihat untuk di bagian fitur kesehatan ini Menurut saya cukup banyak ya Yang pertama dia ada heart rate monitor Kita tes Kemudian ada blood pressure Kita tes juga Di bagian SPO2 juga nih Dia ada guys Fitur kesehatan atau fitur olahraganya Dia ini ada 15 fitur exercise Tampilannya seperti ini Di bagian music controller ini Dia bisa play pulse next preview up and down volume Dia juga ada remote capture Lalu ada stopwatch Ya sepertinya sih itu aja ya fiturnya Kalau kita slide ke atas Untuk memunculkan notifikasi pesan masuk gitu guys Kalau saya pakai kelangan saya ukurannya 16 cm Di bagian strap ini berasa pas ya Tidak terlalu kebesaran karena ukurannya ini saya ukur 20 mm Bisa diganti-ganti dengan model strap lainnya Di bagian diameter case-nya juga saya berasa cukup aja gitu Tidak terlalu kebesaran Kalau saya ukur ini sekitar 40 mm lebih dikit Untuk tinggi atau panjang case-nya dari look to look Ini sekitar 52 mm lebih Hampir 53 mm Kebalannya sendiri tidak sampai 12 mm Hanya 11 mm lebih Oke setelah kita membahas berbagai macam kelebihannya tadi Sekarang kita membahas beberapa kekurangannya Atau ada fitur-fitur yang tidak ada di smartwatch ini Seperti yang tidak ada itu Untuk di bagian watch face Kita bahas di bagian watch face ini Tidak ada watch face analog ya Tambahannya dia hanya ada watch face digital aja Jadi watch face analog hanya ada di bawaan smartwatchnya aja gitu Kemudian di bagian settingnya juga ini terlihat dikit ya Untuk yang bisa di setting melalui smartwatchnya Jadi kita harus masuk ke aplikasinya Untuk men-settingnya Seperti race to wake dan yang lainnya Lalu menurut saya di bagian UI-nya Menurut saya agak kurang aja gitu ya Untuk perpindahan transisinya gitu ya Cuma saya cukup puas dengan warna atau display-nya Ini mantep banget Dia sudah menggunakan IPS screen Jadi tidak bosan ya Untuk mengganti-ganti pilihan watch face dari aplikasinya Oke guys, kiranya segini dulu video unboxing dari Zblast GTS2 Smartwatch Kiranya mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata Link pembeliannya kalau mau beli bisa linknya di deskripsi ya Oke, terima kasih banyak buat yang sudah menonton Saya Freddy And see you next video B123 B123 Test-test Ini dia Zblast GTS2 Smartwatch Ya ini dia spekernya suaranya seperti ini